nah ini dia yang paling keren si bosnya sebuah rahasia kesuksesan dari sepasang suami istri muda Rizky Bilada Lestike Jorah baru-baru ini dibocorkan oleh mereka sebagai motivasi bagi sesama sering bangun di sepertiga malam itulah salah satu dari beberapa rahasia sukses Leslar yang telah mengantarkannya ke puncak karir teratas di dunia hiburan tanah air mulai dari rumah mewah sampai mobil mewah Lamborghini pun sudah berhasil didapatkan lantas apa saja rahasia yang lainnya inilah Viternik News Update kali ini keberhasilan dari aktor muda Rizky Bilada Lestike Jorah di dunia hiburan tanah air tergolong sangatlah cepat dibandingkan artis-artis yang lain yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam meniti karir mereka sehingga mengantarkan mereka ke karir yang gemilang namun hal tersebut berbeda sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh sepasang idola Leslar Lover ini bak seperti sedang mendapatkan durian runtuh rezeki yang datang silih dan berganti dan diam-diam tak ada henti-hentinya semua impian satu persatu telah mulai terwujudkan mulai dari impian Lestike Jorah liburan di Turki rumah mewah sampai yang diunggah semalam adalah seputar mobil sport mewah pabrikan luar negeri yaitu Lamborghini akhirnya telah berhasil mereka raih dengan sekejap mata sungguh sebuah prestasi yang sangat dibanggakan dengan keberhasilan dari Rizky Bilada Lestike Jorah ini membuat orang-orang bertanya apa saja rahasia dibalik kesuksesan mereka tersebut ingin meniru langkah kaki mereka maka beberapa rekan media menanyakan perihal seputar rahasia kesuksesan tersebut kepada sang idola Leslar Lover ini dalam wawancara singkat bersama aktor muda Rizky Bilada Lestike Jorah hari ini telah didapati sederetan kesuksesan mereka yang telah dibocorkan pada hari ini semoga ini bisa menjadi contoh bagi semua dan sebagai motivasi bagi anak-anak muda di masa depan diantaranya adalah dilakukan dengan beberapa amalan-amalan yang menjadi kebiasaan dari Rizky Bilar dan Lestike Jorah ada pun amalan-amalan yang selalu dikerjakan oleh Leslar dalam mempermudah segala usaha antara lain yang pertama sedekah salah satu amalan untuk mempermudahkan dalam menuju kekayaan lahiriah adalah dengan memperbanyak sedekah amalan yang satu ini biasa dikenal dengan sodokah jariah telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda apabila anak cucu Adam itu mati maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara sedekah jariah anak-anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat kedua adalah solat sunnah ketika manusia ingin mendapatkan tambahan rezeki yang melimpah tentunya itu artinya harus memperbanyak usaha untuk mencapainya salah satu cara tersebut adalah dengan memperbanyak solat sunnah duha tahajud dan solat sunnah rawatib amalan yang ketiga adalah membaca Asma'ul Husna nama Asma'ul Husna yang paling disebut oleh Rizki Bilar adalah Ya Fatah Ya Rozak Ya Fatah berarti Allah Maha membukakan segala pintu yang tertutup sedangkan Ya Rozak berarti Allah Maha memberi rezeki dalam berbagai macam bentuk yang keempat adalah membaca surat al-waqiyah surat ini dikenal dengan surat untuk mempermudah segala macam bentuk mendapatkan rezeki lahiriah ia juga dikenal dengan surat pembawa rezeki dalam amalan yang kelima yang dilakukan oleh Rizki Bilar dan Lesti Kejora adalah bersalawat kepada baginda Nabi SAW dengan bersalawat kepada baginda Nabi SAW artinya kita telah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasulullah SAW dan amalan yang terakhir adalah amalan yang keenam dengan membaca surat yasin dan salawat sifah diantara keutamaan dari surat yasin adalah terampuninya dosa-dosa dikabulkannya hajat dan dipermudah sakaratul maut adapun salawat sifah merupakan menjadi penyejuk hati dan obat dari berbagai macam penyakit inilah enam kunci sukses yang telah menjadi rahasia dari kesuksesan yang telah diraih oleh Rizki Bilar dan Lesti Kejora selama ini memang ini memang kerap menjadi sebuah rutinitas harian yang selalu dilakoni mereka memang selama ini selalu menjadi rahasia bagi Rizki Bilar dan Lesti Kejora bahwasannya dirinya ingin terlebih dahulu mengamalkan dan membuktikan apakah amalan yang dilakukan akan menjadi sebuah nilai kebaikan di sisi Tuhan yang maha pencipta ternyata Tuhan itu benar sang maha penepati janjinya dengan demikian semua amalan yang baik yang telah dilakukan oleh Rizki Bilar dan Lesti Kejora telah menjadi sebuah keberkahan bagi mereka pada saat ini semua yang telah diraih oleh Rizki Bilar dan Lesti Kejora pada hari ini juga dibarengi dengan usaha dan kerja keras selama ini dengan kerja keras inilah sehingga mengantarkan mereka ke puncak tangga karir teratas di dunia hiburan namun semua itu tidak terlepas juga dari dukungan sepenuhnya dari fans dan para penggemar yang telah setia selama ini dan selalu mencintai mereka sampai detik ini tanpa leslar lover mereka bukanlah siapa-siapa ujar aktor muda Rizki Bilar semoga enam kunci kesuksesan dari Rizki Bilar dan Lesti Kejora ini bisa menjadi contoh bagi sesama dan panutan bagi kaulam muda di saat ini bahwasannya rezeki itu telah datang dari Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta maka kepadanya lah hendaknya kita meminta dan berserah diri dan semoga ini akan menjadi amalan jariah bagi aktor muda Rizki Bilar dan Lesti Kejora amin ya robbal alamin demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di fitur nick news update selanjutnya salam terima kasih selamat menikmati salam terima kasih Terima kasih telah menonton!